Halo Sobat Biota, selamat datang di zona sekolah Materi kelima, Bab Pelantai Di materi ini adalah materi lanjutan dari materi keempat Yaitu 3 divisi Kingdom Pelantai Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari baru satu divisi saja ya Yaitu divisi Birovita, Tumbuhan Lumut Nah sekarang kita akan mempelajari divisi yang kedua Yaitu divisi Pteridofita, yaitu Tumbuhan Paku Tumbuhan Paku adalah tanaman terestrial yang tidak menghasilkan biji Tetapi bereproduksi dengan spora Tumbuhan Paku adalah tumbuhan paskuler yang paling primitif Ada sekitar 13.000 spesies Tumbuhan Paku Yang didistribusikan di seluruh dunia Kecuali pada Antartika dan beberapa pulau saja Tumbuhan Paku tumbuh subur terutama di lingkungan tropis Lembab dan beriklim sedang Tetapi Tumbuhan Paku mendukung kehidupan dengan baik Jika ada di daerah kering Dan beberapa spesies dari Tumbuhan Paku Diam di habitat air atau disebut semi-akuatik Tetapi mereka tidak ada yang tumbuh di dalam air laut Nah berikut beberapa ciri-ciri penting Tumbuhan Paku atau Pteridofita Yang pertama adalah merupakan tumbuhan paskuler Atau memiliki pembuluh angkut yang paling primitif Terus berbeda dengan tumbuhan lumut Pteridofita sudah mempunyai akar, batang, dan juga daun sejati Oleh sebab itu tumbuhan ini telah dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya Jadi bersifat molus Selanjutnya Menurut fungsinya Daun dari tumbuhan Paku itu dibagi menjadi Tropopil dan Sporofil Tropopil itu untuk fotosintesis Sedangkan Sporofil itu berfungsi untuk menghasilkan spora Sedangkan menurut bentuknya Daun tumbuhan Paku dibagi menjadi Daun makrofil atau daun besar Dan daun mikrofil Daun kecil Habitat dari tumbuhan Paku ini terdapat di daratan dan juga ada yang hidup di perairan Serta hidupnya itu menempel Alat reproduksi secara aseksual itu berupa spora Yang dihasilkan oleh Sporofil Pada daun vertil Mereka mengalami metagenesis Yaitu terdiri dari dua fase generasi Yakni Sporofit yang menghasilkan spora Serta Gametofit yang menghasilkan sel kelamin Nah fase Sporofit itu mempunyai sifat yang lebih dominan dibandingkan dengan fase Gametofit Nah salah satu ciri yang paling umum juga adalah Pada saat masih muda terkadang daun tumbuhan Paku ini itu bersisik dan menggulung Nah secara umum metagenesis tumbuhan Paku atau daur hidup dari tumbuhan Paku itu meliputi tahapan-tahapan berikut sob Nah kita mulai dari spora Spora yang berasal dari sporangium pada daun mengalami pematangan Dengan cara mitosis Kemudian menjadi protalium atau protalus Nah protalium tersebut kemudian berkembang Sehingga berkembang menjadi alat reproduksi Yaitu meliputi anteridium yang menghasilkan spermatozoid Dan arkegonium yang menghasilkan sel telur Kemudian sel telur dan spermatozoid itu bertemu Sehingga terbentuk zigot Nah zigot tumbuh menjadi tumbuhan Paku Selanjutnya daur hidup tumbuhan Paku kembali ke fase Sporofit Dan begitulah seterusnya Nah berdasarkan jenis spora yang dihasilkan pada generasi Sporofitnya Tumbuhan Paku dapat dibedakan menjadi tiga Yaitu tumbuhan Homospora atau disebut Isopora juga Yaitu tumbuhan Paku yang menghasilkan spora dengan jenis dan ukuran yang sama Contohnya Lycovodium Yang kedua tumbuhan Paku heterospora Itu tumbuhan Paku yang menghasilkan dua spora Spora yang kecil atau disebut Mikrospora Berkelamin jantan Dan Makrospora Yang berukuran besar berkelamin betina Contohnya Marsilea Dan yang terakhir adalah jenis Paku peralihan Yaitu tumbuhan Paku yang menghasilkan dua jenis spora Jantan dan betina Yang dimana bentuk dan ukurannya itu sama Sementara itu di dalam taksonomi tumbuhan Tumbuhan Paku ini Atau Pteriodovita itu dibagi menjadi empat kelas Tapi sebelum itu For your information sob Channel ini memiliki bab konten diantaranya Zona sekolah, zona binatang, zona akuatik, zona tumbuhan, zona biobisnis, zona peliharaan, zona biotraveling Channel ini dalam tahap pengembangan Maka akan sangat berharga bagi kami Jika Sobat Biota semua membantu channel ini untuk berkembang Minimal dengan cara mensubscribe channel ini Jadi please por subscribe now Yang pertama tumbuhan paku purba Atau paku telanjang Nama ilmiahnya adalah Spilovita Tumbuhan paku ini dikenal pula sebagai paku telanjang Karena sporangiumnya itu terbuka Ia tidak memiliki daun, akar, dan juga batang sejati Meskipun telah mempunyai pembuluh angkut Nah wujud dari sporovitnya itu berupa tangkai bercabang-cabang menggarpuh Dengan sporangium pada ujung cabang-cabangnya Sedangkan sifat dari sporovitnya adalah homospora Yang menghasilkan satu jenis spora Nah untuk memperoleh hara atau nutrien Pase gametovit pada tumbuhan paku ini tergantung pada simbiosisnya Dengan cendawan mycorrhiza Karena mereka tidak mempunyai klorofil Yang kedua adalah paku ekor kuda Atau Spenovita Paku ini memiliki batang yang tumbuh tegak Berongga, bercabang, dan beruas-ruas Batang tersebut terhubung dengan akar rimpang Yang menjalar di dalam tanah Nah tiap ujung batang atau cabang dapat menghasilkan strobilus Yang berisi 5-10 sporangium Batang dengan strobilus di ujungnya itu terlihat seperti ekor kuda Sehingga paku ini dinamakan paku ekor kuda Tumbuhan paku ini termasuk paku peralihan ya Kelas yang ketiga adalah paku kawat atau paku rambat Disebut juga lycophodovita Nah mereka memiliki batang yang panjang seperti kawat Batang dan akarnya itu membentuk percabangan menggarpu Daunnya pun berukuran kecil Berbentuk rambut atau jarum yang tersusun rapat Menurut garis spiral Nah sporangiumnya itu terdapat di dalam strobilus Dan menghasilkan jenis spora Homospora ya Yang terakhir paku sejati Atau Peterovita Tumbuhan paku ini merupakan kelompok paku yang paling maju Dan disebut juga paku sejati Semua paku sejati memiliki daun yang besar Disebut makrofil Bertangkai Dan memiliki banyak tulang daun Sedangkan daun yang masih muda akan menggulung pada ujungnya Nah di bagian bawahnya itu terdapat kumpulan sporangium Tinggi dari batang paku sejati ini cukup bervariasi Ada yang beberapa sentimeter Hingga ada juga yang mencapai 18 meter Contohnya paku tiang Nah jadi itu ya materi kelima bab lantai Lanjutan dari materi keempat Yaitu 3 divisi pelantai Materinya itu masih berlanjut ya Di video materi selanjutnya kita akan belajar Divisi yang ketiga Yaitu Spermatovita Jadi jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya Serta video pembelajaran lainnya Semoga bermanfaat See you next video sob Terima kasih telah menonton